oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel youtube bang bobi oke teman teman seperti biasa kita akan ngevlog ya video vlog daput aja seperti biasanya di video kali ini aku masuk sip malam jadi kebetulan pagi ini aku bisa sekalian ngevlog gitu pulang pulang pagi kan suasanya cerah gitu dan sekarang aku coba lewat jalur yang berbeda gitu dari biasanya karena biasanya jalurnya itu-itu mulu gitu ya jadi aku coba jalur yang beda agar sekaligus nama pengalaman juga sih kalau nyasar ya ya udah gitu karena sebelumnya aku juga udah pernah lihat di google map jadi ya kita coba aja gitu siapa tau aja bisa nyampe gitu kalau gak nyampe kita putar balik lagi tapi ya jangan sampe lah ini udah jauh-jauh nantinya masa ya putar balik lagi sih ini sebenernya lewat jalur utama juga yang waktu sebelumnya aku udah bikin video yang review motor ini motor vario ini tapi ini kayaknya beda jalannya teman-teman ya karena kita akan lewat dari belakang PT Yamaha nah itu kalau dilihat dari google map sih apa ya kayak di bawah ini apa teman-teman di bawah tol ya teman-teman ya di bawah jalur tol ya itu tempatnya gitu oke ini adalah kita belokannya disini kita akan belok disini teman-teman eh bentar ini bukan ya oh bukan teman-teman salah bentar satu laginya kayaknya aduh malu-maluin aja gue oke teman-teman satu laginya ya teman-teman ya kayaknya ya nah ini setelah ini Yamaha nya belum belum ada nih soalnya Yamaha Yamaha kita cari Yamaha satu laginya teman-teman ya belokan satu laginya ya semoga aja nyampe gitu ya kalau gak nyampe ya malu juga apa belokan tadi ya aku gak lupa ya teman-teman nih bentar kita cek dulu aja jalannya satu persatu wah iya teman-teman kayaknya yang tadi dah jalan yang tadi ya kalau kesini kejauhan nih bentar atau jalan yang ini ya oh belum sih belum 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 ini belum belum Yamaha nih iya belum Yamaha ini Yamaha ada di sebelah situ nah berarti abis ini teman-teman jalannya nih berarti patokannya itu kalau di Google Map Yamaha gitu ya ya tau Yamaha aja udah udah tau gitu patokannya aja nah disini nih kayaknya eh bukan juga ini malah pintu masuknya nih aduh namanya orang nyoba jalan pakai Google Map jadinya gini nyasar-nyasar tapi gak apa-apa lah santai aja masih banyak waktu nah ini nih kayaknya nih orang yang di depan ngesen ini kayaknya sama nih wah iya ini nih bener nih nah ini nah ini kesini bener nah ini kayaknya Yamaha nya kita belok kanan nah udah kita nanti ngikutin orang-orang ini aja oke permisi ya bus ya aku duluan oke bapak busnya gak tau lagi ngapain tuh nah ini teman-teman seperti ini ya teman-teman ya kawasan KIC itu sebenernya bagus ya teman-teman ya kalau dilihat-lihat ya gak terlalu apa yang dipikirkan ya kayak misalkan pabrik gitu kelihatannya pabrik atau apa gitu enggak jadi kawasannya tuh bagus gak tau sih kalau kawasan-kawasan yang lain ya aku kalau kawasan KIC ya kayak gini gitu bagus terawat gitu apalagi kalau yang di belakang KIC yang ada kayak danau KIC atau apa apa gitu ya lupa aku aku pernah baca juga itu bagus banget aku pernah kesitu sekali-kali habis apa ya kalau gak salah habis ada acar apa gitu nah aku nyoba kesitu main-main kesitu ya ternyata bagus juga gitu ada kayak danau ada tempat pemancingan gitu jadi gak terlalu apa ya gak terlalu buruk juga gitu kawasan Natu kayak ada lapangan tenis tadi eh lapangan tenis atau lapangan apa tadi jadi bagus itu temen-temen ya tempatnya ya tuh kayak gini masih aduh mantep nih temen-temen tuh liat pemandangannya aja kayak gini wah mantep nih nah ini jalurnya tuh udah kayak kita naik ke puncak itu puncak asik emang udah gak lama sih emang bukan udah gak lama lagi belum pernah gue ke puncak ya jalan-jalan aja gini aja udah seneng gitu kerja di kerawang bisa jalan-jalan bisa kerja juga cari pengalaman baru wah itu seneng banget tuh temen-temen nah ini kita itu bisa lewat spring golf ya temen-temen spring golf tuh kayak lapangan ya golf spring atau spring golf gitu aku lupa tempatnya tapi bagus sih jadi kayak ada pemukimannya gitu terus ada kayak apa ya kayak ada tempat-tempatnya apa gitu nah tuh temen-temen liat aja ya jalannya tuh udah kayak ke pegunungan gitu apa ini memang pegunungan ya atau bukan ya bukannya ini datarannya temen-temen dataran tinggi ya nah ini dia temen-temen tolnya ada disini tuh liat tuh tolnya ada disini nah ini kita masuk lewat bawah tol ya temen-temen ya nah ini dia wih mantap nih wih kita masuk tapi katanya sih kalau malem atau udah jam berapa gitu ya ini gerbangnya ditutup tadi yang ada pos yang ada pos di KICS itu itu ditutup yang khusus yang disini ya gak tau kalau yang di pos satu laginya karena ada banyak banget pos disini tapi yang jelas kalau iya kalau malem ya yang ditutup yang gerbang sini gitu karena ya ngapain juga gitu malem-malem ya nah oke temen-temen disini aku mulai agak bingung nih temen-temen ya tapi menurut yang di map itu gak jauh dari sini sih sebenernya ya seharusnya itu gak jauh dari sini jadi kita coba cari aja gitu orang yang belok kemana kita ikutin aja karena memang ini baru pertama kali nih aku nge-vlog kesini nih sebelumnya belum pernah nah ini kayak kawasan apa gitu nah ini villa ya temen-temen ya villa atau hotel ya soalnya tempatnya sama semua dan pintunya sama semua nah ini wah ini tempatannya bagus banget nih temen-temen ya ini kayaknya buat yang mau main golf gitu kecapean tidur disini nah ini adalah lapangan golfnya nih nah ini kawasan bagus juga nih buat spot foto nih tapi kalau boleh gitu kalau gak diusir satpam gitu ya bagus nih disini nih tempatnya nih kalau hari minggu mungkin rame kayaknya ya kayaknya itu ya soalnya aku belum pernah sih minggu-minggu kesini gitu jauh juga soalnya dari kos-kosan sekitar 10-15 menitan lah sekitar segitu nah ini pos ini juga nih kayaknya ditutup juga ini kalau malam ya nah ini wah elite nih disini nih temen-temen nih mungkin mahal nih biayanya kalau kalian kesini nih oke kita lewatin nih dulu kita belok sini ya temen-temen ya oke dikasih jalan terima kasih bapak yang terhormat hehehe eh ada itu siapa tuh motornya mogok tuh nah oke kita kalau udah lewat sini kayaknya udah aman nih temen-temen ya karena jalannya ya tempatnya satu ini oke kita kemon dulu wah jalannya udah agak gak enak jadi jalan yang enak dan bagus itu hanya ada disitu aja tadi kita ngantri dulu ini tempat apain ya ini tempat pembangkit apa ya bukan pembangkit sih ini kayak pembuangan gitu oke bismillahirrahmanirrahim kita nancak kawan-kawan oke terima kasih pak terima kasih pak kita belok sini dulu terima kasih pak oke wah rame juga nih yang masuk kerja lewat jalur apa ya kita bilangin sebutnya spring gold kali ya eh spring gold ya sama aja sih kalau udah sampai sini wih ada yang motornya kembaran tuh hehehe kakak adek motornya sama mario itu persis tuh warna-warnanya persis tadi yang yang aku kerekam tadi sebelumnya ya ini kalau udah lewat sini sama aja gitu pemandangannya kali cuma tadi aja tuh pemandangan yang bagusnya tuh yang habis yamaha nah disitu udah tuh bagus tuh tempatnya tuh kalau foto-foto gitu bagus disitu kapan-kapan kali ya kalau ada kesempatan kita kesitu main-main gitu hari libur gitu ya kayaknya seri juga tapi kata temen-temen sih tutup sih ya kalau udah malem sama hari libur pokoknya kalau gak ada ini aja kalau gak ada apa karyawan yang kerja gitu disitu tutup karena memang disitu itu jalur jalur apa ya kayak jalur pribadi gitu jadi khusus penghuni vilanya aja yang disitu sebenarnya kalau warga lokal gak boleh kayaknya ya itu kalau ya aku soalnya belum tahu temen-temen ya tempatnya itu seperti apa dan keadanya seperti apa aku belum tahu jadi itu hanya kata-kata orang aja gitu tutup sih katanya gitu nah weh ada ayam jago ini jam menunjukkan pukul 6.17 kelihatan gak tuh temen-temen di dashboard di dashboard lagi di speedometer di speedometer 6.18 oke jadi ini setengah 7 kurang berapa menit ya kurang 12 menit jadi ya masih lama lah santai aja kayaknya kita nanti sekalian cari makan ya temen-temen ya karena pulang kerja kalau gak makan itu ya gimana gitu rasanya ya kayak kurang aja gitu tapi kan kalau udah makan tenang gitu sampai nanti siang kalau misalkan mau makannya makan kalau gak makan ya gak makan juga gitu kan juga siang terus bangun sholat tidur lagi nunggu sore bangun jam 3 udah deh ya selepas itu ya udah kita dengerin musik terus apa lagi ya nonton youtube gitu-gitu doang nah nunggu malam lagi nanti kita berangkat kerja lagi kayak gitu sih temen-temen kalau kegiatanku setelah kerja makan dulu cari makan nah ya sebenernya mah bebas aja sih gak makan juga gak apa-apa ya nah ini yang menuju ke jalur utama ini temen-temen kalau kalian temen-temen tahu di apa di Karawang Badami nah ini ke kirinya Badami nah ini nanti yang kita masuk ke jalan ini ois trucknya gak kelihatan nih sabar-sabar-sabar aduh-aduh aduh-aduh eh mobil kalau lewat sini ya bos eh ada ibu-ibu tadi gak kelihatan bu sorry ibu ini rame banget nih jalanannya wah ini jam berapa sih jam 6.19 baru jam 6.19 bentar sih baru bentaran doang kita makan apa ya hari ini ya kayaknya enaknya bubur gitu ya bubur ayam atau apa gitu ya aku sebenernya belum punya ini sih belum punya apa belum punya langganan bubur cuma aku pernah beli bubur satu kali enak 15.000 tapi harganya waduh ini ya harga 15.000 aku pertama pikir kok mahal banget gitu udah gitu aku bilangnya juga emas ini buburnya lengkap iya bang lengkap aja bang pas lengkap dikasih semuanya ada telor ada ada apa lagi ya ada ayam terus ada ati ampelah gitu waduh banyak banget toppingnya kayaknya abis itu makan dimakan enak rasanya temen-temen ternyata jadi ya nagih gitu kayaknya ngeluarin uang 15.000 kayak enggak ini apa kayak enggak sia-sia gitu kalau buburnya enak kan kalau buburnya enak mah dimakan sampai habis juga ya tetap enak aja gitu dibandingkan bubur yang murah-murah berapa 10.000 tapi enggak enak kan ya percuma juga gitu dibuang makanannya jadi kayaknya kita makan bubur aja ya bubur 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 ayam gitu ya soalnya kalau nasi uduk sama nasi kuning udah sering banget temen-temen aku makan jadi ya coba yang lain aja gitu kita kita apa ya kita ganti menu makanan gitu dan tempatnya juga enggak jauh dari sini kok bentar lagi juga nyampe berapa menitnya 5 menit lah aduh 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 pukul 6 25 eh 26 lah 26 ya kalau kalau bener ya teman-teman ya oke oke kita lancak dulu aduh oke turun dulu curam kali oke kita send kanan eh ada mbak mbak kemana mbak yuk oke platnya T karawang aduh plat karawang lagi nih bentar nih kita fokus ke bubur dulu aja teman-teman ya karena ini tadi udah pulang ngeplop kabut jadi yaudah kita beli makanan aja gitu ya beli makanan sambil pulang kan mancap oke bentar 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 buburnya dimana pokoknya buburnya ada di jalur sebelah kanan lah jadi nanti kayaknya kita harus ngelewatin jalur sebelah sono ya muter ya muter kita harus muter dulu kayaknya ya nih apa nih selamat datang di blok A oh blok A tuh disitu panesan gua jauh banget perumnasnya blok A nya aja disitu bentar kayaknya tutup dah atau masih buka ya bentar ada di sebelah sini nih kawan-kawan ya buburnya ya kalau buka ya kita beli kalau nggak buka ya kita cari yang lain ada mobil inopa kita sen kanan waduh waduh ini kayaknya tempat buburnya nih rame nih temen-temen ya bentar bentar mana sih buburnya soto ayam suramadu bukan bukan ini mana ya aduh kayaknya udah tutup dah wah iya bener udah tutup temen-temen ya udahlah kalau gitu kita cari makanan yang lain ya temen-temen kalau udah tutup ya mau gimana lagi gitu kalau udah tutup ya yaudah gitu kita cari besok lain lagi aja gitu mungkin bukan udah tutup kayaknya udah abis gitu ya karena ya laris banget gitu kalau di bubur itu aku lihat sendiri orang jam 6 pagi udah bermobil-mobil kesitu mobil-mobilan bukan mobil-mobilan yang anak-anak ya maksudnya mobil-mobilan tuh mobilnya ada dua ada banyak mobilnya emang enak banget sih buburnya jadi ya yaudah kita besok lagi aja ya makanya temen-temen ya oke kayaknya gitu aja temen-temen karena ini udah mau sampe jadi gak enak juga gitu nge-vlog sampe depan rumah kan ngapain juga gitu nge-vlog sampe depan rumah mendingan kita udain aja ya temen-temen ya untuk video vlognya mungkin segini aja temen-temen ya terima kasih yang udah ngikutin kegiatan aku setelah pulang kerja hari ini mohon maaf tadi untuk video vlog beli buburnya gak jadi karena warungnya gak ada bukan gak ada tutup sih bukan tutup juga kayaknya habis gitu ya oke temen-temen terima kasih udah ikutin video ini dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang sekiranya kurang bermanfaat atau sekiranya menyinggung dari temen-temen sekalian saya mohon maaf ya temen-temen ya oke mungkin segitu aja kita akan bertemu lagi di next terima kasih eh di next terima kasih lagi mungkin segitu aja kita akan bertemu lagi di next video bye bye sampai jumpa